Good morning, it lovers. Kembali bersama saya, Ernatan. Semangat pagi semuanya. Seperti biasa, saya mau sarapan. Tapi hari ini sarapan saya khusus jajanan tradisional ya. Jadi tadi pagi-pagi saya belain tuh. Pergi, nganterin anak sekolah, terus sekalian mampir ke apa ya namanya ya. Dibilang warung ya lebih mirip kayak toko kecil gitu ya. Yang menggelar jajan-jajan tradisional aneh-aneh macam. Kita bisa pilih sendiri di sana. Dan saya berhasil menemukan sejumlah kue-kue tradisional yang menurut saya bisa mewakili review saya hari ini ya. Dan juga jajanan Bali. Karena kita tinggal di Bali, kita harus mengenal jajanan Bali ya. Jadi kekayaan Nusantara kita itu salah satunya adalah kuliner. Itu berupa jajanan tradisionalnya. Dari Sabang sampai Merauke, ada begitu banyak macam. Dan hari ini saya nggak berhasil menemukan semuanya. Ada beberapa yang saya nggak berhasil temukan gitu ya. Tapi next time saya akan lanjut. Jadi anggap aja berseri ya. Kapan hari saya sudah review on day-on day ya. Hari ini saya akan review beberapa macam kue lagi. Oke? Udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar ya? Oke, kita mulai ya. Nah, yang ini nih, yang saya beli hari ini ya. Saya akan coba jelasin. Mungkin buat kita-kita yang orang tua ya nggak heran. Tapi buat anak-anak kita, siapa tahu mereka nonton ya. Pengen tahu jajanan apa sih yang dimakan mami, daddy gue gitu kan. Kita bisa kenalkan ke anak-anak karena rasanya juga sepuluhnya nggak kalah enak. Kan sama jajanan jaman sekarang, jaman now ya. Oke? Nah, yang ini pastel. Ada pastel ya. Pastel, bicara tentang pastel. Kalau pastel yang pada umumnya kan isinya ragut. Ada yang diisi wortelah, ayam, kentang. Ada yang pakai mie atau suun, bihun, telur gitu ya. Sesuka-sukanya yang ngisi. Nah, yang bentuknya mirip-mirip pastel. Itu kalau di Makassar ada yang namanya panada. Tapi dia teksturnya lebih kayak ke roti daripada gurih ya. Digoreng, isinya bisa ikan. Karena di Makassar, daerah Sulawesi Sena kan banyak ikan-ikanan ya. Ada yang diisi ikan atau daging ya. Dan biasanya teksturnya mereka kasih sedikit pedas. Jadi itu bentuknya tapi mirip seperti ini, setengah bulan ya. Lalu ini namanya pika ambon. Nah, pika ambon ini yang asli, yang maksudnya pada umumnya itu harusnya itu bentuknya itu kotak. Lalu kalau dilihat di sini ada teksturnya ya. Itu kalau kita potong ya. Saya akan buka dulu. Kalau kita belah. Nah, teksturnya itu seperti ini. Garis-garis, garis, garis gitu. Jadi, nggak mulus kayak cake. Tapi dia bergaris-garis. Nah, bika sendiri ngomongin bika selain bika ambon. Tapi jangan salah ya, bika ambon itu bukan dari ambon. Bika ambon yang enak itu justru terkenalnya di Medan. Jadi, bika ambon tapi di Medan. Nggak apa-apa kan. Yang penting kan enak ya kan. Nah, ada juga bika yang dari tempat lain. Kalau di Surabaya itu ada yang namanya bikang peneleng. Itu bentuknya nggak kayak begini. Lain lagi dia. Hari ini saya nggak nemu. Dia kayak bunga, mekar warna-warni. Atasnya deping, hijau, putih. Jadi, seperti itu namanya juga bingka. Bikang ya, bikang. Lalu, ada juga yang di Kalimantan. Ya, itu namanya bingka. Tapi, kalau dilihat dari teksturnya, bingka itu lebih menyerupai kue lupur daripada bikang itu tadi. Ya, jadi, kadang itu ada persamaan nama tapi tekstur beda. Ada yang istilahnya mirip-mirip ya. Ya, pokoknya itulah kekayaan kita untuk modif, inovasi, dan kreasi. Lalu, yang ini nih. Dua ini ya. Ini namanya lapis. Kalau ini kan udah nggak umum ya. Lapis itu bisa cuma coklat putih, coklat putih, ijo putih, ijo putih, ijo putih. Atau terserah kita warnanya. Tapi yang sekarang ngetrend tuh atasnya ada pink-pinknya. Ini lebih cakep ya. Dari tepung beras. Jadi, lapis itu dari tepung beras. Kemudian ada ini, yang bagi tiga nih. Namanya winko ya. Winko ini aslinya dulu buntuknya itu bulat ya. Winko ada dua macam. Ada winko kering, ada winko basah. Nah, yang ini agak basah. Jadi, agak lunak-lunak gitu. Kalau yang kering dia lebih crispy, lebih keras ya. Biasanya jadi awet dibuat oleh-oleh. Karena terbuat dari kelapa. Biasanya kan nggak terlalu tahan lama. Nah, winko ini yang terkenal itu dari semarang. Yang enak. Nah, padahal aslinya winko itu kenapa namanya winko babat. Karena dia aslinya itu dari daerah babat ya. Jadi, ya kembali lagi. Sekarang, apalagi dengan kecanggihan sosial media. Hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan teman-teman kita yang di luar negeri, hidup di luar negeri aja. Bisa bikin jajanan tradisional Indonesia ya. Bisa kita nggak makan. Mereka aja di luar negeri ya. Kalau menjamu teman atau ada acara. Itu mereka sajikan kue-kue tradisional Indonesia. Nah, kita yang di Indonesia sendiri itu kok malah makanannya itu cake dan kue-kue dari luar itu kan rada-rada. Bagaimana gitu ya. Lalu yang dua ini. Lihat nggak? Saya buka aja ya. Ini namanya talam. Ada yang bilang talam. Ada yang bilang, apa-apa lah pokoknya. Kalau gue bilang talam. Ada yang asin, ada yang manis. Kalau yang asin benar dari santan ya. Kayak ini ada pakai labu atau kadang pakai nangka. Kalau yang manis ini dari gula merah ya. Nah, ini dari tepung beras. Jadi kadang kenyal-kenyal gitu. Kadang anak-anak itu tidak terbiasa karena jarang kan makan kue-kue yang kenyal-kenyal gitu. Lalu ini yang namanya getas. Getas ini dari ketan. Dilumuri atau dibalut dengan gula yang agak keras ya. Jadi teksturnya agak keras. Tapi kalau yang masak itu pintar dia pas kenyalnya. Ini enak banget. Nah, sekarang zaman now ini getas ini dimodif. Ada yang pakai gulanya. Di luar itu pakai gula merah. Jadi warnanya coklat dan sebagainya ya. Lalu ada yang dibungkus daun bentuknya segitiga. Ini namanya kue bugis. Kue bugis ini. Apa namanya? Dari ketan. Dalamnya itu ada unti. Tahu unti nggak? Unti itu parutan kelapa yang dimasak dengan gula merah ya. Nah, bugis ini sendiri ada beberapa macam. Kalau yang ini dia pakai ketan hitam. Makanya warnanya jadi ungu hitam gini. Tapi ada juga yang hijau. Kalau hijau berarti pakai daun pandan atau daun suci. Tapi bentuknya selalu kalau bugis seperti ini ya. Ada yang bilang kayak putri malu lah, putri mandi lah, whatever ya. Tapi kalau saya sih seneng bilangnya bugis. Nah, kadang juga ini dibentuk kotak bisa. Tapi isinya sama ya. Unti. Lalu ini naga sari. Ini naga sari. Nah, ini naga sari. Naga sari itu bukan naga ya. Naganya sari bukan. Naga sari itu adalah kue dari tepung beras. Yang tengahnya adalah pisang. Ini adalah salah satu favorit saya. Yang tengahnya kenal aja. Saya buka-buka nanti saya makan. Buang aja bungkusnya dah. Biar bagus. Jadi kita tuh harus bangga dengan negara kita yang kaya sekali dengan macam-macam aneka kue. Lalu ada lagi nih yang bungkus daun. Jadi yang bungkus daun ini banyak banget ya. Ini setelah naga sari. Ada lagi ini yang bungkusnya juga mirip-mirip. Ya, tapi kalau kita enggak nanya mungkin bingung kan. Ini dari labu. Nah, warnanya karena dari labu harusnya sih agak-agak kuning. Nah, bener kan? Jadi ini dari labu. Nah, nih warnanya kuning kan. Kelihatan enggak? Kuning. Ini dari labu. Kemudian satu lagi. Nah, yang ini. Kalau sudah ngomongin yang ini. Ini sudah termasuk di jajanan Bali. Nah, kalau ngomong bicara tentang jajanan khas Bali. Ada beberapa yang terkenal. Jadi, yang pertama itu pisang rai. Ini dalamnya pisang. Pisang rai itu pisang yang dibungkus dengan tepung beras. Lalu ditaburin kelapa parut. Dan apa namanya itu dimasak gurih gitu. Jadi dalamnya pisang. Ini pisang rai ini sangat terkenal jadi ciri khas jajanan Bali. Pasti ada pisang rai. Lalu yang hijau ini yang bentuknya seperti serabi atau apem. Kelihatan enggak? Nah, ini namanya lak-lak. Lak-lak ini enak banget ya. Rasanya sih mirip-mirip serabi. Tapi dia teksturnya lebih agak sedikit lebih padat. Lalu ditaburin kelapa dan disiram gula merah. Jadi kalau jajanan Bali itu biasanya khasnya gitu. Ada taburan kelapa dan siraman gula merah. Lalu yang ini namanya lupis. Lupis yang bentuknya segitiga nih. Nah, lupis ini kalau dimakan rasanya itu mirip-mirip kayak antara perpaduan kuecang gitu ya. Kalau yang pernah makan kuecang. Tapi yang pasti ini adalah, ini belum lengkap. Ini nanti ada, harusnya ada injin ya. Kayak ketan hitam. Lalu ada yang namanya, apa? Batu bedil. Itu juga bisa dicampur. Lalu ada semacam bubur, sum-sum atau apapun pilihannya. Cenil. Tahu cenil ya, yang kenyal-kenyal itu. Jadi banyak banget pilihannya kalau ngomong jajanan Bali. Tapi yang pasti tiga ini pasti ada di dalamnya ya. Yang lain mungkin enggak ada. Tapi kalau tiga ini kebanyakan seringkali pasti ada. Lalu yang tadi dibungkus daun ini, ini namanya bendu. Nah, bendu ini biasanya dijual itu pasti barangannya sama itu tuh, apa namanya itu? Klepon. Kalau di Bali, itu ada daerah yang khusus kleponnya enak banget. Ini daerah Gianyar ya. Mereka ada rumah-rumah yang jualan klepon. Dan selalu menjual bendu juga. Nah, ini bendunya warnanya hijau. Jadi bendu ini dari tepung ketan diolah ya. Lalu tipis. Tipis banget nih, lihat. Mau dibuka aja susah ya. Dalamnya itu unti. Nah, dalamnya unti. Jadi, ini ada yang kadang warnanya putih. Jadi suka-suka yang bikin aja. Lalu jajanan Bali yang lain juga masih ada yang namanya corot. Nah, corot ini dibungkus pakai janur. Bentuknya kayak corn gitu ya. Panjang. Kalau dibuka, itu dia dalamnya kayak dari apa ya... tepung beras. Dimasak dengan gula. Jadi bentuknya itu kayak kenyal-kenyal-kenyal gitu ya. Kayak ekor cicak. Dia bilang itu kayak bentuknya corn. Tapi dia nggak padat. Dia kenyal gitu. Itu enak banget. Jadi, kalau kita ngomong tentang kekayaan kuliner Nusantara Indonesia. Ngomong jajannya aja bisa sehari semalam. Nggak habis-habis ya. Ini aja udah berapa menit tadi ya. Padahal baru sekian. Belum lagi ada kue lumpur ya. Masih ada lagi jajanan-jajanan yang lain. Pukis. Masih ada Serabi. Serabi nanti mungkin kita akan bikin review khusus ya. Karena Serabi ini termasuk jajanan yang cukup elit. Terutama di daerah Solo, Jawa Tengah itu bahkan langganannya Pak Presiden. Lalu apa namanya itu langganannya Keraton Surakarta ya. Tapi kapan hari saya pernah review kayaknya. Tapi nanti mungkin kita akan bikin edisi khusus Serabi. Serabian itu gimana ya. Doain aja. Lalu masih ada jajanan lain lagi ya. Masih banyak banget jajanan-jajanan yang belum diangkat hari ini. Saya berharap saya bisa menemukan beberapa untuk kemudian kita berbagi ya. Sharing informasi. Tapi paling enggak lah yang pasti yang sudah gampang-gampang kita temukan ini. Ayo kita mulai kenalin kanan anak kita. Kita sajikan di acara-acara kita ya. Dan supaya kenapa? Supaya tetap lestari kue-kue kita yang enak-enak ini. Oke. Setuju ya. Oke. Jadi sampai di sini review saya hari ini. Saya mau makan dulu. Saya akan menikmati sarapan saya dulu. Saya berharap kalian juga menyukai kuenya ya. Semuanya enak-enak. Kalau enggak enak, enggak dibeli ya kan. And see you on the next review. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Kembali lagi di video berikutnya. Nanti jangan lupa ya. Untuk yang satu ini kasih like dan subscribe dulu. Dan saya berharap di video berikutnya, saya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Oke. See you on the next video and review. And bye-bye. 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 Bye-bye.